Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar bertemu dengan saya Junusen Muhammad di channel youtube Junusen nah teman-teman semuanya hari ini saya masih berada di Subang dan saya setelah melakukan olahraga bersama teman-teman yang lainnya dan sekarang kira-kira pukul 5.45 ini mentari masih terlihat dan udara masih segala sekali nah teman-teman semuanya hari ini saya akan sharing tentang satu hal bagaimana kita merubah ataupun membuat diri kita menjadi diri kita yang baru artinya kita ingin kita memiliki kebiasaan yang baik gitu nah teman-teman ada sebuah riset mengatakan bahwa kita akan berubah kita akan memiliki kebiasaan yang baru setelah kita dibiasakan selama 40 hari teman-teman semuanya jadi teman-teman kalau ingin menjadi anak yang rajin teman-teman ingin menjadi anak disiplin cobalah 40 hari terus berlatih gitu dan saya pun sekarang sedang mencoba itu bersama teman-teman yang lain 45 hari saya mencoba bagaimana pembiasaan diri dan itu alhamdulillah berpengaruh dan berlaku bagi teman-teman semuanya nah jadi ini bagi teman-teman yang merasa kesulitan bagaimana merubah diri kita coba lakukan 40 hari dan secara konsisten gitu contoh kalau saya sekarang sedang membiasakan bangun bangun pagi langsung mandi nah ini alhamdulillah udah hari ke 33 begitu saya melakukan itu dan ternyata kalau dibiasakan teman-teman semuanya ini akan menjadi apa ya kekuatan baru begitu alhamdulillah kalau saya teman-teman sedang apa namanya praktek ya membiasakan karena kadang-kadang saya tuh mandi tuh ya namanya ini ya kadang-kadang jam 7 atau bahkan kalau libur itu mandinya jam 8 agak siap nah bagi teman-teman sekali lagi yang ingin ini coba membiasakan selama 45 hari dan lakukan secara kontinyo insya Allah itu akan berpengaruh kepada apa namanya kesaharian kita dan saya pun merasa ada yang kurang ketika bangun tidak langsung ke air dan mandi gitu teman-teman semuanya perlu diketahui di subang ini derajatnya ataupun suhunya lebih dingin daripada saya dicamis tapi karena dibiasakan akhirnya apa tubuh kita menyesuaikan jadi kemarin saya mendapatkan materi tentang bagaimana anatomi tubuh kemudian juga memaksimalkan kemampuan tubuh bahwa sejujurnya katanya tubuh kita itu memiliki energi yang luar biasa hanya kadang-kadang kita tidak menyadarnya kita menggunakannya kategorisnya begini jadi bahwa kita itu tubuh kita itu mampu menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita sendiri karena memang kita memiliki kemampuan yang luar biasa nah hanya saja kita tidak pernah menggunakan itu kita tidak pernah berkomunikasi langsung dengan tubuh kita nah makanya teman-teman semuanya apabila saya mendapatkan materi banyak sekali selama 45 hari ini sekarang masih hari ke 30 berapa begitu ya dan ini luar biasa sekali teman-teman semuanya jadi sekali lagi menyambung dari yang tadi bagian yang pembiasaan selama 45 hari kalau ada yang mengatengkang tubuh saya itu apa enggak sehat atau apa enggak teman-teman semuanya tubuh kita itu sehat hanya saja kita tidak percaya dengan itu mulai sekarang teman-teman harus percaya bahwa tubuh kita itu memiliki kekuatan luar biasa nah kita cukup berkomunikasi dengan tubuh kita dimulai dari mana dimulai kita coba berterima kasih kepada seluruh anggota tubuh mulai dari rambut sampai dengan kaki kita coba yang pertama kita berterima kasih atas semuanya jangan-jangan kita belum pernah berterima kasih kepada tubuh kita hati yang mengantarkan kita tangan yang membantu pekerjaan kita nah teman-teman semuanya mulai kita berterima kasih kepada tubuh kita sendiri dan kita mulai berbicara dalam hati kita kita berkomunikasi yang kedua teman-teman semuanya harus yakin bahwa semua tubuh manusia tanpa terkecuali memiliki kota yang luar biasa nah kita tinggal menggunakan energi itu dengan baik nah jadi teman-teman untuk kita membiasakan kita harus yakin tubuh kita itu kekuatan yang luar biasa jangan pernah merasa bahwa tubuh kita itu lemah siapun teman-teman punya penyakit punya kekurangan tapi ketika diberi materi tersebut dan itu berpengaruh bahwa tubuh kita itu kuat nah mulai sekarang mulai kita berterima kasih kepada diri kita dan mulai kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri bahwa kita membuat kekuatan luar biasa termasuk dalam hal pembiasaan hidup hal terkecil apapun mulainya dari yang terkecil kemudian mulai dari diri kita sendiri dan mulai saat ini juga dan mulai percaya bahwa diri kita itu memiliki kekuatan yang luar biasa ya semoga teman-teman semuanya bisa merubah diri kita menjadi lebih baik lagi dengan cara pembiasaan 4.40 hari ini dan dengan cara bahwa kita percaya bahwa tubuh kita memiliki kekuatan yang luar biasa dengan itu insya Allah komunikasi antar hati dan tubuh kita akan berjalan dengan bagus oleh hal itu kita akan sehat itulah rahsianya kenapa orang-orang kita dulu jarang sakit dan kalaupun sakit itu tidak parah-parah banget dan bisa menyembuhkan sendiri karena begitu baik itu saja teman-teman sharing kali ini semoga bermanfaat dan saya berdoa semoga teman-teman semuanya selalu diberkahi diberikan jalan untuk rezeki yang berkah terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum